selamat menikmati di Indonesia mulai berkesinabungan pada tahun 1969 yaitu dalam Repelita yaitu Repelita I namun pada awal kemerdekaan yaitu 1945 hingga 1950 Indonesia mengalami masalah-masalah ekonomi pasca kolonial sebagai akibat dari perang serta terjadinya blokade laut Belanda yang dilakukan oleh letnan jenderal dari Belanda yang mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak dapat melakukan ekspor maupun impor untuk memenuhi kebutuhannya selanjutnya perekonomian Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960 pada saat itu terjadi ketidakstabilan politik yang ditandai dengan silih bergantinya kabinet sehingga terjadi ketidaksenambungan antara kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat dan pada saat itu Indonesia memerlukan biaya yang besar guna mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihnya perekonomian di Indonesia pada tahun 1960 hingga 1980 pada tahun 1960-an Indonesia mengalami hiperinflasi yang puncaknya terjadi pada tahun 1965 atau 1966 pada saat itu inflasi yang terjadi sebesar 650% dan pada tahun 1968 Indonesia mencapai kejayaannya dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% pertahunnya serta pada tahun 1970 hingga 1980 Indonesia mendapati pertumbuhan GDP per kapitanya mencapai 545% selanjutnya perekonomian di Indonesia tahun 1980 hingga 1990 pada saat itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia dirasakan semakin berkurang yang mengakibatkan berkurangnya pula kesempatan kerja hal itu terjadi karena adanya resesi dunia dan untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengambil langkah yaitu devaluasi rupiah terhadap dolar sebesar 27,6% dan pada tahun 1986 atau 1987 anggaran neraca pembayaran di Indonesia mengalami tekanan yang berat sehingga pemerintah melakukan devaluasi lagi untuk mengatasi masalah tersebut devaluasi rupiah terhadap US dollar yang dilakukan adalah sebesar 31% untuk meningkatkan ekspor dan pada saat itu terjadilah repelita keprihatinan ataupun ekonomi keprihatinan setelah mengalami masa keprihatinan tepatnya tahun 1989 hingga 1994 deregulasi dan liberisasi yang dilakukan membuahkan hasil yaitu mulai berdatangannya modal asing berupa FDI maupun pinjaman akan tetapi pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter yang sampai menurunkan atau melengsarkan presiden yang telah berkuasa hingga 32 tahun selanjutnya perekonomian di Indonesia tahun 2019-2020 pada tahun 2019 Indonesia termasuk salah satu negara yang disebut dengan Emerging Marketing Country yaitu negara dengan perekonomian negara berkembang dan pada tahun 2020 target pertumbuhan ekonomi yaitu 53% akan tetapi terkendala dengan terjadinya downside risk terutama dampak dari wabah COVID-19 yang memungkinkan target tersebut tidak akan tercapai cukup sekian penjelasan potret perekonomian di Indonesia dari saya apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh